Intro Adam tuh kemana sih? Diteleponin gak bisa, di SMS gak masuk Gue kan dateng kesini mendadak pengen kasih surprise sama dia Udah berapa jam kita nungguin coba udah hancur menurut gue Nunggunya sekitar 2 jam Tapi nanti lo tuh jangan kebawa emosi Jadi lo tanya dulu baik-baik sama Adam Karena kan Tante Rati sama sista bilang kalau dia pergi ngurusin jenazah Assalamualaikum Waalaikumsalam Gini ya, Lasti Keterlaluan ya kamu, Dem? Aku tuh disini nungguin kamu 2 jam, Dem Sista kuliahnya malam, terus mama kamu baru aja pulang Aku disini berdua doang sama Lasti Aku pikir kamu, kamu tuh di luar ngurusin jenazah Makan aja aku nungguin kamu disini Tapi ternyata seharian kamu pergi sama dia Kania, kamu kenapa sih? Udah ada yang munasih, aku gak ada yang perlu dijelasin lagi Kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya Ini salah faham Udah aku gak mau dapet lagi Kania Assalamualaikum Waalaikumsalam Lu liat orang pake baju suster Ya tapi sih kayaknya itu bukan orang Soalnya begitu aku liat dia langsung ilang Mungkin aja dia itu arwah Ya gak mungkin lah, kan memang banyak dong orang yang didatang Setengin arwah, bisa kan? Sekalipun gak kenal Ya tapi arwahnya kayaknya dia punya persoalan Mungkin persoalan sama kamu atau sama aku Hah! Ngeliat nasib lu kayak gini aja, gue udah ribet Ditambah sama hal-hal yang lain, gak penting tau gak Eh tunggu, tunggu Tunggu mes ya Eh Apa lagi sih? Aku butuh penjelasan Kamu pake buat apa obat biasa? Gue tau Siapa yang ngasih tau ini Hah, bingkir, bingkir Eh, Mesya Kau mau ngapain Mesya? Sini lu cepetan Hei anak Sini Sini lu Sini lu Sini Tante Ya Allah Mesya Ada apa lagi sih ini? Lo liat ya Anak Sayanganmu ini bikin ular sama gue Maaf om, aku gak sengaja Gak apa-apa sayang Kamu gak salah apa-apa Lu ngapain masih disini? Keluar lah sekarang Keluar Azim, Mesya Kalo ngomong sama anak-anak itu pelan-pelan Udah deh, lu tuh mau sebanyak ngomong tau gak Masya Mesya Ada yang kumu tanyain Kamu nyimpan obat bius buat apa? Lo mau tau Gue gunain obat bius itu untuk nyamper ke kopi Gue kasih ke pelanggan gue Karena dengan cara itu Gue bisa dapetin uang, dompet, handphone Lumayan kan buat hidup kita sekarang ini Astagfirullahaladzim, Mesya Itu perbuatan dosa Perbuatan melanggar hukum Udah deh, lu tuh gak usah suci tau gak Kita ini hidup Hidup itu tuh butuh makan tau gak Butuh uang Lu pikir kita ini hidup disini gratis apa? Lu tau, napas kita aja bayar Mesya, Mesya tunggu Di mana Kan waktu suster masih di lol gue lagi Aduh 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 Waktu suster masih di lol gue lagi Aduh 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 Sebetulnya gue tuh pengen menggongkapin perasaan gue sama Mbak Rasti, tapi belum saatnya, eh gue ragu gitu, kalau gue kayaknya udah serak buat sama dia tuh. Bang, jangan ragu-ragu, ungkapin perasaan abang, kalau ragu-ragu itu bisa ya, nggak ada hasilnya, abang aku udah yakin. Kalau gue ditolak gimana? Ya itu bener resiko, udah biasa, kenapa ditolak? Udah bang, ungkapin perasaan abang. Kan kadang banyak tuh, ungkapin perasaan seorang tuh, ada dengan puisi, dengan kado, nah dengan lagu bang, belum ada. Betul juga tuh bang, abang harus tau tuh, dia sukanya lagu apa tuh Mbak Lastri. Kok Lastri sih? Lasti, nah itu maksud gue. Kayaknya sih rock. Hah? Rock. Maksudnya? Iya dia suka rock. Nah iya, abang bawa itu lagu rock. Ngerti gak? Yes, stand deh. Tuh, ide lu bagus yuk. Mainkan bang, coba. Waih! Waih! Ini deh suaranya aja, keren nih. Heeey! Awal intro. Awal intro. She's gone. All my life. Rock, rock. Lagu rock. Itu tadi rock? Itu ngepop. Oh yang terlihat gejreng. Ya, awal. Yeay, yeay, yeay. Wah, wow. Yeay, yeay, yeay. Bagaimana pusing? Ya, kita joget aja dah. Oke, ayo. Kita nyanyi-nyanyi bareng. Siap. Siapa berani? Jangan takut. Ya. Mari berdendang bersama kita. Asik, Wak. Kita berjoget. Joget. Joget. Bersama. Cocok, Wak. Ada temanku. Cocok. Giginya panjang. Bagus sekali ya, Bang. Ada temanku. Kulitnya arang. Hahaha. Kita berjoget. Asik, asik. Kita gembira. Ahai. Sambil menari bersama. Hai. Mas Ridwan yang tabah ya. Menghadapi semua ini. Makasih ya, Mas Adam. Tapi sih sangat menyesal, Mas. Menyesal kenapa? Saya menyesal. Karena selama hidup istri saya. Saya gak sempat kasih tau dia ke jalan yang lurus. Supaya gak ngelakuin kejahatan. Maaf. Mas Ridwan. Kalau boleh tau. Kejahatan macam apa ya yang sudah dilakukan oleh almarhumah semasa hidup nih? Astaghfirullahaladzim. Istri saya udah ngelakuin kejahatan. Dia udah masukin obat bius ke dalam kopi yang dijual dia. Astaghfirullahaladzim. Terus setelah pembelinya pingsan, dia ngejarah semua barang-barangnya. Ya Allah. Semoga kau ampuni dosa-dosa istri hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Mas Ridwan. Allah sangat membenci hambanya yang mencari rejeki dengan cara menyakiti saudara seiman. Semoga Allah bisa mengampuni dosa-dosa istri hamba. Amin. 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 Ya Allah. Amin. 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 Amin.